Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pemberlakuan larangan mudik lebaran 2021 untuk semua masyarakat yang tidak memiliki urusan mendesak. Terkait hal tersebut, Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali, Imadirentin, menegaskan penjagaan di pintu keluar masuk Bali akan diperketat dan ada syarat tambahan mulai 9 Mei 2021 untuk mencegah terjadinya gelombang mudik dalam jumlah besar. Proteksi pengamanan akan dipokuskan di bandara dan pelabuhan dari tanggal 9 Mei larangan mudik dimulai saat gas penanganan COVID-19 Provinsi Bali akan memperketat pintu masuk Bali seperti di bandara dan pelabuhan. Ketika ditemukan ada pengudik akan disuruh putar balik. Kendati demikian ada pengucualan untuk masyarakat yang tetap diizinkan mudik. Seratnya harus dibuktikan dengan dokumen dan surat keterangan resmi dari pihak terkait yang menerangkan alasan penting melakukan perjalanan. Salah satunya kalau ada keluarga yang mengalami kedukaan atau keperluan urgen lainnya. Jadi pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN yang ingin keluar Bali lewat perjalanan udara akan dikenai screening sejak pemesanan tiket pesawat. Kalau sebelumnya hanya perlu menunjukkan surat keterangan seperti negatif PCR atau antigen. Pada pemudik lebaran tahun ini syarat tambahan yaitu syarat keterangan dari desa, kelurahan maupun rumah sakit untuk hal-hal yang bersifat mendesak. Surat keterangan ini nantinya masih akan diverifikasi ulang di kantor kesehatan, pelabuhan dan mengisi perseratan perjalanan. Rentin juga mengatakan, pada Ramadan kali ini ada penelamatan khusus untuk umat muslim di Bali dalam menjalankan ibadah. Syaratnya tetap taat protokol kesehatan. Winatel Balipos melaporkan.